Kantor Imigrasi kelas 2 Singkawang menyediakan peminjaman pakaian bagi warga yang ingin mengurus dokumen paspor, namun sedang tidak menggunakan pakaian rapi. Cara ini disediakan agar warga yang tidak menggunakan kemeja dan celana panjang, tidak perlu pulang terlebih dahulu dan dapat langsung mengurus dokumennya di kantor imigrasi. Menurut Kepala Kantor Imigrasi kelas 2A, Nor Agus Hidayat, ini juga merupakan salah satu upaya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 2019. Tak hanya itu, Kantor Imigrasi Singkawang juga menyediakan ruang menyusui bagi ibu yang membawa balita dan kursi roda bagi warga yang mengalami kesulitan berjalan. Seorang pemohon pembuat paspor, Raja Pajar, mengatakan dibandingkan 5 tahun silam, Kantor Imigrasi Singkawang sudah lebih baik dalam melayani pemohon. Cuman memang ada saya mengalami kendala di dalam aplikasi, cuman Alhamdulillah memang kita harus sering rutin melihat kuota pendaftarannya. Dan memang apa ya, lebih, kalau menurut saya sih lebih simple, cuman memang masuknya agak sulit. Singkawang ini mempunyai adat istiadat warganya, jika bercelana pendek dan senda cepit itu sudah biasa. Nah kami mencoba memberikan suatu inovasi, bahwa di dalam masuk ke perkantoran pemerintah, lebih sopan lagi kalau pakai cana panjang dan sepatu atau senda yang bukan sepatnya senda cepit. Solusinya kami siapkan semua, apakah itu baju, apakah itu senda, dan kacamata plus untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ketinggalan dalam rangka menulis pemulir, kami siapkan. Semenjak Januari 2019, imigrasi Singkawang telah menerapkan sistem online dalam proses pengajuan pemohon paspor dengan kuota 120 pemohon dalam satu hari kerja.